Maka kita akan fokuskan pada hal ini yaitu harta uang dan emas dan perak beserta harta perniagaan. Untuk nisopnya sama, yaitu 1 per 40. Dan pun dia saling menggabungkan nisop. Saling menggabungkan nisop. Anda punya rupiah sebanyak 40 juta sampai nisop, nisopnya adalah 85 gram emas. Harga emas sekarang dengan Rp1.300.000.000 itu sekitar Rp110.000.000. Anda punya uang setabungan Rp50.000.000.000. Sampai nisop? Tidak. Ada emas. Kalau Anda laki-laki boleh pakai emas. Tidak. Berarti ada emas malukunnya bagi laki-laki? Tidak. Malukunnya emas. Perempuan boleh memakai perhiasan emas. Maka para ulama dalam ini khilaf tentang emas perhiasan yang dipakai oleh perempuan ibu Anda, istri Anda, anak perempuan Anda apakah terkena zakat atau tidak. Yang masyur dalam madhab syafi'i dan ini yang saya rojihkan bahwa ini adalah malukunyah selagi tidak didiatkannya untuk menyimpan kekayaan. dan itu kembali kepada niatnya. Kalau dia beli gelang ada yang gelang tidak tidak banyak macamnya bunder aja gitu emas sebanyak 50 gram umpamanya. Ya. Apa yang terkena zakat 50 gram kiri 50 gram kanan terkena zakat? Kita tanyakan kenapa beli emasnya kok bunder aja gak ada ornamen-ornamennya? Ya untuk nyimpan uang. Berarti ada zakat? Ada zakat. Dia nyimpan uang. kalau uang turun nilainya. Tapi kalau ditanyakan ya saya suka yang begini kata dia. Masalah niat orang Allah yang tahu. Jangan anda seuzan. Maksudnya kamu sampai lari dari zakat ya enggak biarkan. Dia suka yang begitu ya Alhamdulillah. Ya. Yang penting niatnya dan niat hanya Allah yang mengetahui. Maka ini termasuk bagi perempuan malukunyah. Kalau laki-laki yang beli tidak ada malukunyah. Itu terkena zakat. Walau yang dia beli adalah perhiasan karena dia haram makanya dia akan simpan. Kalau perempuan beli ya walaupun perhiasan tapi disimpan dan tidak pernah dipakai. Ya. Tapi kalau pernah dipakai sekali-sekali Izzul Fitur pakai Izzul Laha pakai dari ngumpul keluarga besar dipakai itu malukunyah tidak ada zakatnya. Jelas ya. Kemudian yang zakat asman adalah uang. Uang sejarah uang manusia adalah emas. di Indonesia pun uang adalah emas. Uang adalah emas. Raja-raja kesultanan di negara kita uang mereka adalah uang emas. Kemudian berubah menjadi uang kartal. Uang kartal yang anda lihat sekarang kertas. itu sejarahnya orang tidak mungkin mau emas ditukar kertas. Mau emas anda ditukar kertas? Tidak mau. Karena itu anda bisa lihat uang dollar 1 dollar di masa pertama di tahun 30-an tertulis di sana dalam bahasa Inggris bahwa uang ini bisa ditukar emas 1 dollar di bank negara. Di rupiah pun tertulis seperti itu. 1 rupiah kertas ini bisa ditukar dengan emas 1 rupiah. Emas 1 rupiah itu besar. Bisa jadi kalung. Saya punya uyut dulu. Ibu dari uyut saya ada kalung emas 1 rupiah tulisannya. Emas kalau tidak ada tulisan seperti itu siapa yang mau tukar emasnya dengan kertas. Sekarang kertas mau ditukar dengan angka-angka elektronik. Mau silahkan. Nanti ditukar apalagi Wallahu alam. Tapi ini kertas-kertas ini dijamin oleh negara. Jadi lihat sejarahnya sejarah uang berubah menjadi kertas. Sehingga kertas ini dia merujuk kepada nilai emas. Standar harga itu dengan emas. Orang akan mengatakan dahulu di sebagian daerah sebagian daerah di negara kita mereka menyimpan hasil pertaniannya dibeli emas. Beli emas. Dibeli emas. Mereka bilang dulu kami berangkat haji itu cuma 10 emas. 10 emas itu 1 emas kalau di daerah bukit tinggi 2,5 gram. Kalau 10 emas berarti 25 gram. Bisa dari dulu berangkat haji sampai sekarang. Berarti yang menjadi ukuran standar harga barang dan jasa adalah emas. Ada pun perak terlalu melorot harganya. Yang namanya standar dia tidak boleh harganya terlalu jauh. Di masa Rasulullah 1 dirham dengan dinar itu konversinya 1 dinar 10 dirham. Kalau konversi berat dinar 4,25 gram. Dirham 3,97 kali 10 berarti 39,7 jelas konversinya. Kalau kita rupiahkan sekarang emas 4,25 gram kali 1.3 berapa rupiah? 5.500.000 ya atau tidak sekitar 5.500.000 ya dan di masa Rasulullah dapat kambing kurban kambing kurban dapat 5.500.000 hari ini perak 13.000 per gram berarti kali 39 gram x 40 gram x 40 gram x 40 gram 13.000 perak x 39,7 500.000 516.000 Alhamdulillah dapat seperempat kambing gak dapat seekor kambing dapat seperempat kambing dapat seperempat kali akhir kambing kurban seperempat dapat ya berarti dia jauh melorot dari konversinya di masa Rasulullah berbeda dengan emas maka karena itu tambah pertama tentang zakat mereka mengatakan kalau anda punya emas nisop 85 keluarkan emas nisop itu batas minimal ya batas minimal sampai berapapun saya punya 95 ustad apakah berarti cuman saya keluarkan setengah dirham setengah dinar enggak dikali 2,5% atau dibagi 40 angka yang keluar gramastinya itu yang anda keluarkan ya itu nisopnya kalau anda punya perak ada yang punya perak jarangnya kalau anda punya perak 595 gram kali 2,5% silahkan keluarkan perak kalau anda punya rupiah mengikut yang perak atau mengikut yang emas khila para ulama kira para fuqaha dari masa dahulu matahab jumhur para ulama menghitungnya dengan emas untuk harta perniagaan karena harta perniagaan nanti akan kita lihat untuk nisopnya pun adalah nisop emas dan perak tadikan dia saling menggabungkan ya maka mayoritas perulama mengatakan adalah emas matahab hambali Ahmad bin hanbal matahab mereka al-ahad dhulil fuqara mereka tidak mengatakan perak tetapi mana yang lebih menguntungkan fakir miskin kalau perak tadi kita katakan 13.000 x 600 berarti sekitar 7 jutaan 8 jutaan 8 juta anda punya uang sudah terkena zakat kalau emas 110 juta baru anda terkena zakat kira-kira mana yang menguntungkan fakir miskin yang perak atau emas perak ya menguntungkan fakir miskin itu madhab Imam Ahmad bin hanbal tapi mana yang kuat dari dua madhab ini saya lebih merajihkan emas karena zakat diambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin anda punya uang 8 juta itu teranggap miskin kalau mau masukin anak satu ke pesantren satu kuliah kedokteran berapa hutangnya itu dua kali ini stop lagi ya belum kebayar juga itu ini maka dia tidak sesuai dengan makhah sidus syariah yang akan terjadi nanti adalah memiskinkan yang miskin dan itu diterapkan oleh sebagian lembaga amil zakat sehingga mereka mengatakan gajinya gaji yang 7 juta maka wajib zakat karena itu hanya perak ya saya tanyakan gaji yang 7 juta tinggal di Jakarta dengan anak dua di pesantren satu kuliah itu hari ini terima gaji kapan berakhir uang gaji itu di hari yang sama di jam yang sama ya karena nutupin hutang terus anak itu pesantren ya minimal 1,5 kan ya 1,5 kalau dua 3 juta belum kontrakan di Jakarta dan sekitarnya minimal 1 juta itu belum makan keluarga yang lain itu beruntuk dua anak pesantren dengan kontrakan ya maka ini tidak sesuai dengan makas syariah sehingga baga amir zakat tadi mengatakan kalian yang gajinya di atas 7 juta kami potong zakatnya langsung tidak menunggu haul lagi karena kata mereka masalah haul itu hadisnya daif para ulama tidak berdalil masalah haul kepada hadis karena ijma' ijma' dari perkataan Osman perbuatan Osman bin Affan dari Telak'an yang beliau mengatakan ini bulan dimana kami negara akan menarik zakat kalian siapa yang punya hutang bayarkan sisanya sampai nesop kami tarik zakatnya itu bila Osman mengatakan ini bulan ditarik zakat berarti tiap bulan itu cuma sekali dalam setahun itu tapi bulannya apa bulannya apa sayang tidak ada penjelasan yang rinci dari riwayat tentang bulan apa bulan itu apakah Ramadan apakah Muharram dan lain-lain tidak ada ya walhasil kembali kepada setiap harta anda kapan anda memiliki rupiah emas dan perak yang sampai nesop ketika awal nesop itu bahkan hari ini anda cek tabungan ada sekitar 90 emas ada sekitar 30 120 baru kemarin itu terima THR kenap nesop hari ini ya kemarin tutup ya hari Jumat kemarin maksudnya berarti hari Jumat yang lalu tanggal berapa itu 25 Ramadhan 26 25 Ramadhan 25 Ramadhan berarti awal nesop anda 25 Ramadhan sudah wajib berzakat ini belum kan belum satu tahun harta itu baru 25 Ramadhan anda terima THR sehingga pas genap 120 juta sampai nesop sebelumnya tidak pernah sampai nesop maka tunggu 25 Ramadhan 14 46 tahun depan ya biarkan naik turun naik turun selagi tidak di bawah nesop mungkin bertambah mungkin bertambah karena kalau kurang nesop lagi anda start mulai lagi haul pada waktu itu jelas biarkan biarkan alhamdulillah naik terus uang anda naik terus naik terus sampai 25 Ramadhan 14 46 anggap hari ini anda lihat rupiah dollar dan lain-lain anda konversikan ke emas atau ke rupiah semua ada emas ada barang dagangan anda konversikan semuanya keluar angka 300 juta rupiah berapa zakat anda 120 juta k apa 300 yang sudah satu tahun berapa 120 apa 300 anda mau zakat berapa 120 aja kalau anda mau berjakat 120 silahkan cuma anda akan pusing yang sisanya 180 itu kapan mau di zakatkan ya berarti akan anda tanda harusnya setiap masuk tandakan tanggal sekian setiap masuk tandakan tanggal sekian masuk tandakan tanggal sekian dan nominalnya sehingga nanti anda akan berzakat setelah 14 25 ramad 46 setiap hari anda akan berzakat cuman akan pusing yang mana yang hari ini yang mana hari ini iya atau tidak tapi kalau ingin silahkan tadi 120 aja tapi kalau biar aman seperti itu ada 300 juta uang anda di 25 ramad 14 46 kalau emas tidak melompat kalau melompat emas pada waktu itu sebetulnya bukan emas melompat rupiah melorot ya ala kuliah apapun anda itu masih data senisop kali semuanya 2,5% anggap saja yang belum setahun itu anda dinamakan dengan memajukan zakat sebelum temponya daripada pusing anda ngitungnya jelas ini yang untuk uang emas dan perak terima terima terima